Desa Purwosari Kecamatan Margas Sekampung Kabupaten Lampung Timur Sebuah desa yang meningkatkan sarana dan prasarana Yang mendukung dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Purwosari Serta melakukan pembangunan fisik maupun non-fisik secara berkelanjutan Dan pemulihan ekonomi peningkatan sumber daya manusia Dan percepatan penghapusan kemiskinan dengan mengalokasikan sebuah dana desa Jajaran staff bekerjasama dalam upaya memberikan pelayanan merata Serta berkeadilan kepada masyarakatnya Nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotong royong dan kekeluargaan Serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan pembangunan desa dan kemasyarakatan di Desa Purwosari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Bidodo Desa Purwosari Kecamatan Markas Kampung Labung Timur Tapi pun disini saya menjabat kepala desa dari tahun 2014 sampai sekarang Jabatan saya habis tahun 2025 Nah ini yang saya harapkan dengan anggaran dari pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat Saya sangat mengharapkan sekali dan apa yang telah diperbuat oleh pemerintahan Saya ucapkan terima kasih Karena ketegangan anggaran dari pusat, APBD, provinsi itu sangat menunjang desa saya Yang paling penting anggaran dana desa Yang telah dikujurkan pada desa itu untuk kemajuan desa dan untuk yaitu kemajuan masyarakat saya Karena masyarakat saya yaitu 90% petani Terutama lahan daratan, petani jagung, singkong dan sebagainya Kepala Desa Purwosari sangat kooperatif untuk pelayanan masyarakat Karena dia benar-benar melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan tulus ikhlas untuk mengabdi di desa Purwosari Dan waktu anggaran belum saya overallihkan ke pertahanan pangan Masyarakat saya itu sangat mengeluh sekali Terutama dalam musim panen, musim hujan Yaitu hasil dari pertanian itu tidak bisa dikeluarkan Yaitu mojek, mojek montor, mojek gerando Situasi dan kondisi masyarakat sangat memperhatinkan karena akses keluar masuk masyarakat ke pasar Atau untuk ke provinsi sangat menghambat Apalagi jika ada warga yang sakit mau melahirkan membutuhkan waktu yang sangat lama menuju rumah sakit Karena akses jalan yang sudah tidak layak guna, jalan kabupaten maupun ke provinsi Yang seperti kolam ikan jika musim hujan datang Harapan yang utama adalah infrastruktur jalan kabupaten dan jalan ke provinsi Mohon kiranya pemerintah terkait agar bisa merespon keluh kesak masyarakat Jalan itu sudah bertahun-tahun rusak sudah dialami warga tanpa adanya perhatian dari pemerintah Apalagi jalan ini merupakan akses utama kami Jika turun hujan kami sulit hendak beraktifitas Warga yang kebanyakan bertani Kerap kesulitan mengeluarkan hasil panen mengakibatkan perekonomian masyarakat tidak berjalan dengan baik Kepada pemerintah terkait cobalah untuk melihat jalan kami ini Agar jalan ini menjadi bagus dan layak untuk dilewati Nah mulai dari yaitu usaha jalan tani atau pertahanan pangan Sekarang walaupun belum 100% itu sangat membantu Sekarang jagung yang mau dipanen, tepon yang mau dipanen, singkong yang mau dipanen Dengan waktu usaha bedah jalan yaitu mobil sudah parkir di tempat Kepengurusan dan tujuan dalam menjalankan wewenang yang ikut berperan dalam kehidupan lingkungan sekitar Ketua RW dan Ketua RT juga memiliki hak kewajiban Untuk kepengurusan dan tujuan di dalam menjalankan tugasnya di masing-masing lingkungan Perekonomian yang ada di desa Purwosari ini Mayoritas penduduk sebagai petani dan pekebun juga jenis usaha pedagang Dan berdasarkan topografinya memiliki karakteristik wilayah dataran tinggi atau rendah yang beraneka ragam Dalam kerukunan kebersamaan antara kepala desa dan warga Sehingga keadaan desa kami pun nyaman untuk segi kriminalisme Jadi penghasilan petani yang tadinya belum terkena yaitu pembangunan bedah jalan Sekarang sudah meringankan yaitu beban Yang tadinya untuk bayar setahun musim ojek sekarang Alhamdulillah sudah tidak ada Makanya dari itu saya mengharap pemerintahan Kabupaten Lampung Timur tinggal satu Untuk PR di desa Purwosari terutama Kecamatan Margas Kampung Karena jalan yang sudah dibangun waktu Bupatinya Bukusnia Saya mengharapkan yang memimpin Kabupaten Lampung Timur memperhatikan yaitu jantung Karena jalan yang terletak di desa saya itu adalah jantung dari Kecamatan Margas Kampung Terutama menuju ke Kecamatan Sekampung Kudil Yaitu jalan yang menembus antara desa Sidorojo menuju Purwosari dan Kecamatan Itu sangat prihatin sekali Makanya nanti bisa dilihat di lokasi omongan saya ini benar atau saya tambah-tambahi nanti faktanya di lapangan Sebagai faktor penunjang kemajuan sebuah desa Sarana dan prasarana juga menjadi salah satu faktor yang dapat membantu keberlangsungan kehidupan di masyarakat Dimulai dari kesehatan, pendidikan, agama dan lain-lain Dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan menunjang mobilitas perekonomian Mungkin hanya itu bisa saya bisa utarakan Semoga pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat Mendengarkan aspirasi masyarakat di Zampurwosari Keluh kesannya apa Yaitu cuma jalan, tidak ada yang lain Dan mungkin untuk pertanian yaitu kendalanya di pupuk Dan disitu ada intansi-intansi tertentu yaitu yang bertugas di bidang pupuk Keluhan selama ini di petani tentang kelangkaan pupuk bersubsidi dan mahalnya harga pupuk non-subsidi Dengan adanya kelangkaan pupuk bersubsidi jenis urea dan ponska sudah menjadi permasalahan para petani dari tahun ke tahun Meskipun pupuk bersubsidi tersedia melalui gabungan kelompok tani Namun stoknya terbatas dan tidak mencukupi kebutuhan para petani Untuk mengatasi kelangkaan subsidi pupuk Para petani terpaksa membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang cukup mahal Nah cuma itu Pak, usaha masyarakat saya di Desa Purwosari yang perlu diperhatikan Dan PR saya, saya tidak mengharap muluk-muluk Tapi Pak Bupati yaitu bisa mendengarkan aspirasi masyarakat Desa Purwosari Seperti apa? Yaitu jalan sekarang yang akan dilalui untuk keluar masuk ke Kecamatan Margas Kampung Mungkin terima kasih dengan ucapan kurang lebihnya Saya mohon maaf Saya akhiri wabilih tekwali jaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengatakan dengan menggunakan pupuk non-subsidi Biaya serana-prasarana produksi yang dikeluarkan para petani bertambah Sehingga keuntungan para petani berkurang di saat panen Bisa seharikusnya Pupuknya itu langkah sekarang itu Bagaimana secara pemerintah Supaya masyarakat itu cepat mendapatkan pupuk itu loh Pak Biar gampang itu Caranya bagaimana Saya mohon semua pemerintah Supaya masyarakat semuanya itu mendapatkan pupuk Dengan sesama, dengan enak Di pasaran semua jenis pupuk non-subsidi mengalami kenaikan harga Ditambah jenis pupuk Ponska Langkah di pasaran Dan harga obat-obatan pertanian melambung tinggi Menurut warga, untuk saat harga pupuk subsidi jenis Ponska 140.000 rupiah per sak 50 kg Dan harga pupuk urea 130.000 rupiah per sak Sedangkan untuk harga pupuk non-subsidi yakni 160.000 rupiah per sak Untuk pupuk jenis Ponska dan 150.000 rupiah per sak untuk jenis urea Aparatur desa Purwosari menjalankan kepemerintahan sesuai dengan undang-undang Tugas pokok fungsi masing-masing Demi terwujudnya masyarakat yang mandiri, maju, mapan, dan bermartabat berdasarkan Pancasila Kepala desa Purwosari Menerapkan dan mewujudkan perangkat desa yang profesional, responsif, transparan, dan akuntabel Menjaga harmonisasi antar pemerintahan dengan masyarakat Sehingga tercipta sebuah komunikasi yang aktif Dalam rangka menentukan segala kebijakan maupun keputusan Jalan akses utama menuju jalan poros yang ada di Sidorjo Jadi ini adalah jalan akses utama Jadi kami ini sangat membutuhkan sekali lah perbaikan Ini sejak dari tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur ini kurang perhatian sepertinya Karena melihat jalan ini sangat rusak Sementara untuk mengeluarkan hasil daripada petani Ini sangat susah Pak ini Pak Tidak jarang juga kami dari para tengkulak-tengkulak yang melewati jalan ini Kita, apa namanya, mereka bersama-sama bergotong royong membenahi jalan ini Tetapi sampai sekarang pun masih tetap hancur Jadi selama ini belum ada perhatian dari pemerintahan Kabupaten Lampung Timur Harapan kami yang mungkin cepat-cepat diperhatikan lah Dirawat Ya kalau dirawat mungkin kami bisa merawat Cuma untuk pembangunan ini Kalau untuk perbaikannya Kayaknya kami kurang mampu ini Karena sangat-sangat Rusaknya sangat parah Karena yang melewati ini bukan hanya dari desa Purwosari Tapi dari desa-desa tetangga yang menuju ke arah Sidorjo Untuk mengeluarkan hasil bumi ke udang Mohon kepada pemerintah Kabupaten Lampung Timur Agar sekiranya kami diperhatikan untuk pembangunan akses jalan ini Menuju ke Sidorjo Karena ini yang rusak ini bukan hanya disini aja Tetapi yang banyak jalan yang disana pun Banyak yang rusak parah Jadi kemarin juga Sempat bu lurah itu sampai jatuh disana Pernah itu Sampai kakinya itu lecet pak Sampai lecet itu kakinya Makanya kami berharap kepada pemerintah Kabupaten Lampung Timur Untuk segera direspon Jalan kami ini diperbaiki Karena yang utamanya untuk akses jalan keluar masuk Dari pasar ke desa-desa Supaya pertumbuhan ekonomi kami tetap bagus dan normal Inilah jalan yang sudah dibangun dari desa Untuk kami disini para petani khususnya Karena dulunya kalau kita memupuk jagung itu harus kita harus manggul Manggul pupuk itu sampai jarak kurang lebih 200 meter Untuk bisa hanya untuk memupuk jagung kami Sekarang dengan adanya jalan ini Kendaraan roda 2, roda 4 lancar Saya berterima kasih sekali kepada Bapak Kepala desa Yang sudah membangun jalan usaha tani Dan juga jalan penghubung dari PP Brawijaya dan Purwosari Kami sebagai masyarakat berharap Untuk duduk kedepannya Bapak Lurah atau Bapak Widon ini Terus untuk membangun jalan usaha tani ini Karena itulah sebagai akses kami Menuju keladang dan untuk mengeluarkan hasil bumi kami Inilah salah satu penerima bantuan langsung tunai Dari desa Purwosari Ini Mbak Payankolem namanya Dapat berapa Mbak kemarin? Rp. 900 ribu Buat perobatan Mbak kemarin ya Saya harap disini saya menguapili dari masyarakat Saya mohon bantuannya untuk pemerintah Supaya lebih memperhatikan kami masyarakat kecil Contohnya disini Lihat rumahnya Saya juga berharap Untuk pemerintah untuk Kemudian lagi mengadakan program Beda rumah Karena disini banyak dari warga kami yang masih Rumahnya belum layak Jadi saya harap dari pemerintah Mohon bantuannya untuk Kemudian lagi mengadakan program bedah rumah Saya mohonkan dari pemerintah untuk Program bedah rumah itu dilanjutkan Salah satu warga penerima bantuan langsung tunai Dana desa BLTDD Sangat berterima kasih telah memperhatikan keluarganya Dengan adanya bantuan langsung tunai ini Benar-benar sangat bermanfaat Buat menyambung biaya kehidupan keluarganya Di samping itu beliau juga sangat berharap Kepada pemerintah agar ia mendapat program Yang diadakan oleh pemerintah Yaitu program bedah rumah Terima kasih telah menyaksikan Tayangan ini Nantikan berikutnya hanya di NNTV Lampu Terima kasih telah menonton!